Halo semuanya, jadi hari ini masih pagi, sekitar jam 7 lewat dan aktivitas hari ini adalah memberi pakan jangkrik atau pakan tambahan kepada burung ruak-ruak sepasang yang tadinya burung ruak-ruak itu gue taruh di samping rumah biar lebih intensif untuk perawatanannya dan juga biar terkontrol jadinya gue pindahin ke depan rumah jadi gue satuin sama yang burung ruak-ruak yang biasa gue ganteng dan sekarang gue mau ganti airnya dan juga mau gue kasih pakan jangkrik dan mau ngasih makanannya utamanya adalah pur mungkin yang penasaran bila burung ruak-ruak itu aktivitasnya kalau pagi-pagi itu sekitar ketika kita kasih pakan jangkrik atau kita ganti air minumnya bagaimana yaudah yuk ya ini adalah sepasang ruak-ruak seperti biasa, burung ruak-ruak suaranya sangat nongking bikin telinga tuh sakit gitu jadi ketika kita menekat ada suara yang dising maka burung ruak-ruak ini akan bingung yaudah langsung aja kita kasih pakan dan kita ganti air minumnya kebetulan tadi udah gue buang air minumnya jadi kita ganti airnya pasti dia langsung mandi ini udah gue siapkan air minumnya ini tempat makannya ini adalah pur babi biasa saya gunakan kepada burung ruak-ruak untuk pembelian makan jangan terlalu berlebihan cukup maksimal 2 hari habis lalu ganti gunanya adalah untuk mencegah bakteri atau makanan sisa menjadi penyakit ya dan ini adalah pakan tambahan yaitu jangkrik yang saya berikan tiap hari udah langsung aja kita masukkan air minum ini ke kandangnya ini langsung keluar dia langsung dia tau air yang segar, langsung dia pasti buat mandi langsung asik dia mandi ini adalah tinggal laku burung ruak-ruak setiap pagi, begitu airnya diganti ini akan gantian di belakangnya ada burung falek karena memang saya lagi mencoba menternak burung falek ada 20 ekor atau 10 pasang dan alhamdulillah sudah 4 pasang yang sedang bertelur atau sedang mengerami ini biasanya kalau ada suara motor biasanya dia bunyi oh lagi enggak nih karena mungkin sedang sibuk dia main air nah disini albino mata merah dan ini adalah lutino mata merah untuk mencoba terima kasih telah menunggu gue akan mengasih pakan tambahannya itu berupa jangkrik jangkriknya untuk jangkrik yang biasa gue gunakan adalah jangkrik ternak ya karena jangkrik ternak itu saiznya lumayan saiznya lebih besar daripada jangkrik alam jadi dagingnya juga lu pastinya udah pasti besar ketimbang jangkrik ternak maaf jangkrik alam maksudnya seperti ini kakinya bisa dipotong langsung dibawa ke dalam air setiap dia makan jangkrik pasti dibawanya langsung ke tempat air seperti ini 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 aku kasih makan yang kerajaan ini tuh oke setiap dia makan jangkrik pasti langsung dimasukkan ke dalam wadah tempat minumnya jadi setidaknya dari dari video ini ya jika kalian melihat ruak-ruak sedikit share ini ya share share-share cara pembiaraan burung ruak-ruak ya dari maintenance untuk airnya pakannya dan juga pakan tambahannya seperti jangkrik ini adalah burung ruak-ruak sudah hampir dua tahun gua burung ruak-ruak dan alhamdulillah sudah pernah produksi baru sekali karena burung ruak-ruak ini sangat-sangat susah teman-teman untuk breedingnya waktu itu ada tempat yang lumayan besar saya taruh dan berhasil dan kenapa saya enggak taruh tempat breeding lagi karena tempatnya itu sudah dipakai lahannya buat tempat tinggal jadi saya taruh lagi akhirnya di tempat kandang kotak ini dulu sempat dua dua telur yang menetas dan anakannya sudah waktu itu anaknya sudah dibeli sama saudara saya waktu ini memiliki burung seperti bebek ya jadi dia ada minyaknya di lapisan bulu sehingga tidak mudah basah ketika kena air nah ini sedang membeskikan burunya jadinya tidak mudah Terima kasih. Terima kasih. Dan juga kita sudah kasih pakan tambahannya yaitu berupa jangkrik. Lalu hal yang dilakukan lagi adalah memberi pakan utamanya yaitu berupa pur babi tadi. Ini pur babinya yang sudah saya set ya maksimal 2 hari sudah habis. Ya ini pur babinya sudah saya masukkan. Jadi itulah rutinitas merawat tips burung ruak-ruak ya teman-teman. Suara purung ruak-ruak itu bisa terdengar bermeter-meter dari rumah saya. Ya jadi begitu teman-teman rutinitas setiap pagi, bukan setiap pagi sih, ya 2 hari sekali lah. Karena memang saya memaintennya burung ruak-ruaknya adalah 2 hari sekali. Jadi nggak setiap hari, nggak rutinitas. Jadi biar kita juga nggak capek gitu. Kalau tiap hari kan lumayan karena ada kesibukan lain. Jadi itu adalah rutinitas pagi-pagi yang kita tadi sudah kasih minum, kasih pakan, kasih jangkrik. Ya udah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan, bye!